So with this one, it's also based within your roasting. Combine them together, as for the copper, we need to see them both. We smell... Sideralun, komoditas kopi gayo, kini semakin diperhitungkan pasar global karena keunikan cita rasa yang nikmat. Kali ini PT Astra International TBK bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI serta Coffee Cupping International atau CCI Belanda mengunjungi salah satu kooperasi kopi gayo dalam rangka Exploring Authentic Indonesian Coffee. Exploring Authentic Indonesian Coffee merupakan kunjungan wisata di desa berbasis produk unggulan kopi di 13 sentra kopi Indonesia. Salah satunya yaitu Desa Sejahtera Astra Takengon Aceh. Especially the taste. Tasting coffee is like a wine. So you have to feel those characteristics of every coffee. At least just know what the taste about this. Selain dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya pariwisata, juga kesempatan untuk promosi di tingkat internasional. Selanjutnya CCI juga menjajaki potensi pembelian kopi gayo sebanyak 15 kontainer per tahun. Kedepan, kegiatan ini akan ditindaklanjuti melalui sinergi PT Astra International TBK dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berupa pelatihan dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana proses kopi gayo di Desa Sejahtera Astra atau Desa Devisata Takengon. Saat ini kita menyelenggarakan acara Exploring Authentic Indonesian Coffee di mana acara ini adalah tiga tujuan. Yang pertama adalah inisiasi kunjungan buyer untuk order 15 kontainer kopi ke Eropa tujuannya. Yang kedua adalah untuk promosi di mana kopi Aceh Gayo ini menjadi salah satu pembangunan Indonesia dari Desa Takengon yang kita promosikan. Tiga hari lalu mereka mengikuti kegiatan Amsterdam Coffee Festival di Belanda dan saat ini kedatangan para buyer dari Belanda juga sebagai salah satu follow-up kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah capacity building di mana Astra bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan pelatihan, kemudian penguatan institusi ke lembagaan bisnis dan juga donasi fasilitas untuk sarana-perasarana pemrosesan kopi Aceh Gayo di sini. Dan yang terakhir utamanya adalah pemasaran ekspor untuk kopi Aceh Gayo. Di sini adalah kolaborasi dari pesantren, pesantren dari ungu jahada, kemudian koperasi utani kayu dan juga meraduk kopi. Nah di sini bersama-sama kita menjalankan program darinya dari PT ASRA, yaitu program CSR-nya yang mensejahterakan petani kopi dan juga untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan tentang kopi dan meningkatkan kualitas-kualitas kopi di Gayo. Saya sebagai ketua kooperasi usaha Tani Gayo di sini menyampaikan kita punya 40 desa binaan yang tersebar di dua kebubatan Ekspor yang ada di Manuriyah. Ada sekitar 2.000 petani. Di sini konsentrasi kami bersama program DSA Takengon bersama Astra dan ucapan terima kasih ini sudah disupport artinya ada bukan hanya program CSR tapi pendampingan, pengembangan ekspor kopi sekaligus nanti akan diberikan pendidikan-pendidikan kopi dari CCI yang terkaitnya ada sekolah kopi di sini. Terima kasih. Dari Takengon, Romadhani, Sraumbyong TV dan menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.